Kendati dua sungai yang menjadi penyebab banjir telah berangsur normal, namun masih ada ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum, hingga kini masih terendam banjir. Dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Seperti di wilayah desa Karangligar, kecamatan Teluk Jambai Barat, sekolah dan rumah-rumah warga masih terendam banjir. Hingga warga yang rumahnya masih terendam banjir masih bertahan di pengungsian. Akibat banjir juga sejumlah rumah dan gedung sekolah rusak, serta seluruh fasilitas di dalamnya seperti laptop, perkas, serta meja kursi ikut rusak akibat terendam banjir. Sudah berapa hari sekolah ini terendam? Dari hari hari sore ya, dari malam sabtu. Fasilitas yang di dalam gimana, Bu? Bisa diselamatkan atau? Kebetulan ini kan banjir kedua di bulan ini. Kemarin itu sebenarnya hari Kamis itu kita sudah beres semua, meja kursi sudah masuk ke kelas semua, sudah rapih. Ternyata malam sabtunya kena lagi. Jadi, kalau untuk laptop seperti itu sebelumnya memang sudah diamankan di rumah guru-guru. Penyebab belum surutnya banjir di wilayah ini karena kondisi saluran pembuangan yang buruk, sehingga air sulit keluar. Saat ini tersisa tujuh kecamatan yang masih terendam banjir. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat Peltuk Terima kasih.